Terima kasih telah menonton Terhadap tuduhan Gereja Baptis Independen Alkitabiah Yang menyinggung tentang seorang tokoh Yang bernama Alberto Rivera Benarkah Alberto Rivera yang hidup tahun 1935 sampai 1997 Adalah mantan dari Yesuit? Mari kita lihat satu persatu Dan saya akan menunjukkan fakta dan bukti sesungguhnya Siapa Roberto Rivera itu? Yang pertama, siapakah Alberto Rivera? Alberto Rivera adalah seorang anti-katolik yang diklaim sebagai mantan Imam Yesuit Menurut klaim, ia diberikan tugas untuk menghancurkan gereja-gereja protestan Menurut klaim juga, ia keluar dari Ordo Yesuit dan menjadi seorang evangelis protestan Bagaimana fakta sesungguhnya tentang Alberto Rivera ini? Kita akan lihat satu persatu Dalam komik yang berjudul, Alberto Karangan Jack Chick Menceritakan kisah-kisah kontroversial yang menyudutkan Fatikan atau gereja katolik Komik Alberto juga mengklaim bahwa Fatikan atau gereja katolik lah Yang menciptakan agama-agama lain Seperti protestan, komunisme, mormonisme, dan new age movement Dan ini adalah komik yang dikutip oleh penganut GBI Agrape untuk menyudutkan gereja katolik Sangat lucu karena mereka mengutip komik-komik ini Untuk menyudutkan gereja katolik dan untuk menunjukkan bahwa gereja katolik adalah gereja yang sesat Padahal sangat lucu bahwa dasar mereka adalah hanya sebuah komik karangan orang-orang yang belum tentu Menulis sesuai dengan fakta Nah, bagaimana fakta sesungguhnya tentang Alberto ini? Fakta sesungguhnya telah diteliti dan telah dipublikasikan oleh berbagai media internasional Tentang Alberto Rivera Misalnya, Christianity Today melaporkan bahwa Alberto Rivera adalah seorang penipu Rivera bukanlah seorang pastor atau imam di Madrid, Spanyol pada tahun 1967 Karena setelah dicek, di kesukupan yang diklaim tempat Alberto bertugas Menyatakan bahwa tidak ada pastor atau imam yang bernama Alberto Rivera Nah, kesukupan yang sama menyatakan bahwa Alberto Rivera bukanlah seorang imam Ia mempunyai dua orang anak Bahkan pasport yang dimiliki oleh Alberto Rivera adalah hasil dari penipuan atau diperoleh melalui penipuan Dan berdasarkan fakta ini sudah terbukti bahwa dia bukanlah seorang imam Karena dia sudah memiliki anak Dan juga dikatakan melalui kesaksian dari kesukupan di mana Dikatakan atau diklaim bahwa dia bertugas juga membantah tentang apa yang ia saksikan dalam buku yang ditulis oleh Jack Chick tadi Nah, selanjutnya adalah Alberto mengklaim bahwa otak dibalik Inquisisi tahun 1200 adalah pastor-pastor Yesuit Padahal, Ordo Yesuit baru berdiri tahun 1534 Maka tidak mungkin dilakukan oleh pastor-pastor Yesuit Juga, publikasi Cornerstone mengungkapkan bahwa Alberto tidak pernah menjadi uskup seperti apa yang dia klaim Gelar uskup yang ia pakai hanyalah sebagai prestise Ia sendiri mengaku tidak pernah ditahbiskan sebagai seorang uskup Selanjutnya Christianity Today juga melaporkan bahwa Alberto berbohong Ketika ia mengatakan bahwa suatu ketika Ia menyelamatkan adiknya yang menderita sekarat di biara London Dan saat itu menurut klaimnya ia dibantu oleh jemaat anak baptis Padahal yang dihubungi saat itu adalah Delmar Spurling dari The Church of God of Prophecy Jadi, Alberto tidak memiliki adik biarawati Adik Alberto bukanlah seorang biarawati Melainkan seorang pembantu rumah tangga di London Selanjutnya Juga, Alberto Rivera ini dituntut di pengadilan Los Angeles pada tahun 1981 Karena korupsi atau menipu dengan meminjam uang 2025 USD untuk digunakan sebagai modal investasi Padahal uang itu tidak dijalankan dan tidak dibeli tanah yang digunakan untuk investasi Itulah kisah tentang Alberto yang dikutip oleh GBI Agrape Yang mereka kutip dari komik-komik itu Dan saya hanya tertawa dengan tingkah laku mereka yang percaya dengan komik yang adalah kerangan-kerangan Dan telah terbukti dari apa yang saya sampaikan tadi Bahwa Alberto Rivera bukanlah seorang pastor dari Ordo Yesuit Melainkan dia adalah orang biasa dan tidak pernah tercatat sebagai pastor dalam Ordo Yesuit Sampai yang saya sampaikan ini ada dalam buku Gary Match Yang juga buku ini merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh Gary Match Dan juga dimuat dalam website katolisitas.org Silahkan Bapak Ibu membaca dan membuka katolisitas.org Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!